Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf soroti realisasi program kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi pelaku usaha yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPPTPH Tabalong. Pasalnya, realisasi tersebut dinilai tidak sebanding dengan potensi perikanan di Tabalong. Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua II DPRD Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf saat Rapat Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 yang digelar pada Minggu 23 Juli 2023 di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Tabalong. Habib Taufan menilai kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang telah terrealisasi sebesar 46,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp373 juta masih rendah. Untuk itu ia mendorong di KPPTPH Tabalong untuk memaksimalkan pembinaan pengolahan hasil perikanan di tahun 2023. Terlebih potensi perikanan di Tabalong saat ini kian meningkat. Pentingnya database pertanian, kita tahu lahan yang ada di Tabalong ini, lahan yang sudah aktif dimanfaatkan oleh masyarakat itu berapa. Terus lahan yang belum dimanfaatkan berapa. Jadi ketika kita presentasi ke pusat, kementerian, ada dasar kita sebagai kajian awal untuk mempertahankan agar dana bantuan dari APBN bisa mengucur ke Kabupaten Tabalong. Menyikapi hal tersebut, Kepala DKPPTPH Tabalong, Fahrur Raji, dalam penyampaiannya ketika rapat mengatakan bahwa rendahnya realisasi capaian tersebut dikarenakan pada tahun 2022 pihaknya hanya berfokus pada penangkapan dan pengawasan perikanan. Untuk itu di tahun 2023 ini di KPPTPH akan giat memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah hasil pertanian. Terus nanti ya memang kalau dulu itu kita fokus ke penangkapan, ke awasan. Nah sekarang kami fokus waktu ini, kami bilang, juga kawan-kawan kita fokusnya ke budidaya dan pengolahan. Fahrur Raji mengatakan pihaknya optimis hal tersebut bisa terrealisasi dengan maksimal. Terlebih saat ini DKPPTPH Tabalong telah memiliki lima orang penyuluh perikanan dari Kementerian Perikanan. Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.